Halo guys, selamat datang di channel gue, dan kembali lagi di channel gue dan samsulnya hari ini guys, kita mau reaction Viva Pantai, sehapisodnya kebilar ya anyway guys, disini kita bikin lampunya jadi biru dulu, keren sul, apakah kamu siap sul? episode terpanjang Viva Pantai emang iya episode terpanjang? oh iya 32 menit 32 menit, co, gila co 32 menit guys, lu cut this, lu ini 32 menit guys, bayangin oke, kita langsung mulai sul episode itu, kenapa ada Kenody Aim Lab oh iya, anjir coba lepaskan dia kok burik kan siapa? kok burik? iiii, donat donat, donat tidak jadi eh nggak, sate, sate oh iya, sate sate trial tapi dia, jangan mati dia yohohoho iiii oh, dia harusnya, berarti harusnya, ternyata si Malik bisa diselamatin guys meninggoy sudah, Malik 2 yohoho siapa? haaah 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 giyos giyos, aku dimana? kamu siapa? apa di gis? apa nih guys? ostaga, tangannya ilang! asah, tangannya butuh guys ostaga kamu udah bang hahaha apa DG ini loh? kok ada kakek DG ada pak DG DG aku orang yang biasa menjagamu selama sebulan ini hah? sebulan? lukamu itu parah banget saat kami menemukanmu di pinggiran pantai sayangnya tangan dan mata kirimu tidak bisa selamatkan kasian untungnya tidak ada organ penting yang rusak jadi kami bisa meletukannya dengan aman iya guys, obito guys bagaimana karen vermilion? enggak sih lebih ke sasuke sih guys kalau boleh saya tahu kamu itu habis ngapain tole sampai luka parah gini tole tole ya jir ah kepalaku kenapa ini? kenapa ini? kalau begitu tunggu disini bentar ya le tak bawain empatmu dulu tunggu dulu gimana ini? apa mungkin ini alam bakar? tenang kamu belum mati tunggu disini aku akan kembali orang ya tidak perlu tapi tunggu tunggu kamu mau kemana? kok Goofy itu jalannya jing? aku harus pergi sekarang iya soalnya itu NPC ya jing kalau kalian gak tahu tapi kondisimu masih belum beres NPC ternyata guys iya soalnya kalian lihat tangannya kalau kalau player gak bisa buntung deh iya iya bener tapi di luar sana sekarang sudah berbahaya ini juga udah ambil malam memang ada apa di luar sana? belakangan ini di desa sedang ada krisis setiap malam mereka yang luar rumah pasti hilang tanpa seset jeleknya iya jalannya Goofy banget tapi ku beritahu ya aku paling benci dengan tahayul lho aku tuh gak bohong baiklah apapun yang terjadi di desa ini aku akan bantu kau selesaikan semuanya ini kalo dipikir animasi lebih bagus sih anggap saja ini mas pudi dari ku eh eh jangan ngawur kamu ya ngawur kamu jangan ngawur gak ngawur kamu gak ngawur kamu apa Goofy pad jalan ya cu si patwa itu ternyata gak menghadang-hadang sempat jalannya gitu mana ji eh jalannya Goofy aja what the hell is that guys jalannya what the heck yu 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 wuu waa uf ya haing uf ya di mau apa lo ha malik ha tunggu 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 sabar sabar nah ini gua king Anjir, lu masih hidup ternyata cok Maksud lu? Ya, beritanya kan sekarang lu udah mati Vermilion udah di tangan raja baru Niko Yap, raja muda yang gagah Eh, ya Lu ngapain disini? Eh, bentar Terus, itu Tangan lu kenapa dah? Maksudnya gue yang tanya Lu ngapain? Jangan-jangan, lu yang nerodesa ini Hah, neror? Eh, gak juga sih Ya Ya, ini gue cuma ngumpulin ginian doang Apaan itu? Quartz Magic dalam batu Ya, ini diambil dari sihir manusia Dan dimasukkan ke dalam batu ini Keren kan? Gila, iyalah gue gitu loh Hah? Bacot banget ya Jadi bener Orang-orang desa ini hilang Karena lu ambilin sihir mereka Sabar, tenang Gue punya alasan Emang ya ada sword di tubuhnya bangun Ya Kanbak itu Penjelasan apa? Gak ada alasan bagus Buat ngambil nyawa orang Kalian kaget gitu guys Kalo gue kasih tau lu Kalo gue punya cara buat Ngehidupin Diamond Betul, siapa yang kaget Adik-adik Siapa yang susah-susah dari awal Hah? Iya, hah Sasadri, Sasadri Bapak kau Makan barusan Gue bisa ngehidupin Diamond Ayah lu Tayul Malik, malik Lu pernah denger sihir Anastasia? Sihir kebangkitan? Nekromansi kuno yang bisa digunakan untuk membangkitkan mereka yang sudah diada Terus Lu butuh sihir orang-orang untuk apa? Untuk ngebangkitin Batu Filosofa Kunci utama dari sihir itu Tuh dulu Ih, gue betul-betul gak nyangka Tau gak lu masih hidup Ah, gila Ini kabar bagus banget Dengan bantuan lu Kita bisa sama-sama bangkitin kembali para kesatria dulu Apanya? Heart Diamond Speed Dan heart Ayolah Gimana menurut lu? Masa Lu gak mau Overmillion balik lagi ke masa jayanya? Saat lu masih berkuasa lu? Iya Enggak Hah? Gue bilang enggak Sekarang lu mending pergi dari sini Jangan pernah ganggu desa ini lagi Atau gue penggal itu kepala lu Oke, oke Gak apa-apa Tapi kalau kau berubah pikiran Pakai itu buat ngelacak gue Gue siapa ngelacak dulu? Aku mau main Valorant Ngomong aja Tiktok 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 Sudah kulakuin sesuai perintahmu Yep Kerja bagus Pak tua Ternyata pak tuanya kerjasama guys Nunggu waktu aja sih Jadi Sekarang aku boleh pergi kan Anda sudah jajahkan diri kami Ternyata Tenang aja tenang Lu Dan keluarga lu Pasti bakal gue bebasin kok Jangan bunuh aku Aaaaah Tosion Manjir Patuh aja dibunuh Parah banget Anjay Ini si nenek gue tau nih guys Iyalah gue yang buat Gue yang shoot Kan lu yang shoot bang ya Gimana sih? Liat nih Si balik nge-stalking anaknya sendiri guys Kurang Ketika bapeng stalking anaknya sendiri guys Iya Ketika yang itu Cocok untukmu Liko Iya itu kan ini guys Kalau ayah anda masih ada disini Apa ya Yang akan dialahkan Ini yang ada disini sedih Ayah anda Kapan kau akan kembali Aku tidak bisa melakukan semua ini sendiri ya Ibunda membutuhkanmu Mana Para panglimah dan rakyatmu Vermilion membutuhkanmu Aku Aku membutuhkanmu Udah 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 Anjay Oke Aku yang diberi masih ada di luar sana Kelas cok Aku tidak percaya kau sudah tiada Siapa di sini nangis adik-adik Siapa di sini nangis Siapa di sini nangis Siapa di sini nangis Keep Gue yang mimpin What What Bias Keluarga gue Gue masih gak bisa maafin lo Yang melantarin Vermilion gitu aja Bukannya justru Terlalu masih hidup Atau yang Gitu Serem banget cuy Serem anjing Sumpah rame banget anjing Serem banget cuy Parah banget Parah Parah guys Ini sih parah sih guys Ini sih parah sih guys Nih Kalau Kalau disini tangannya Dia jadi robot ya Kalau kalian kata ya Itu jadi tangan robot Tangan kirinya Anjing Dia lihat makota dia yang lama Polknaip Sire bro Ini dia Siapa kau Ada tujuan apa kau kemari Eh Kenapa Nafah Pria berjubah yang tidak kukenai Memasuki ruangan raja Apalagi kau bukan menyusup Aku kesini hanya untuk Ngambil sesuatu Setelah ini Akanku tinggalkan tempat ini Terus ada rajan tadimu ya Aku tidak ingin menyakiti siapapun Tunggu Suara itu Apa itu kau Palik Oh iya deh Nggak ada ding Mana dia Aku tidak tahu siapa itu Yo Palik mode villain Iya co Mode villain ini loh Orang ini loh Jangan berani-beraninya Berbangun kepadaku Aku pikir aku tidak kenal Dengan suara suamiku sendiri Sheesh Sheesh Dalam hatiku Aku yakin kau masih hidup What the fuck Dalam hatiku Aku tidak bisa percaya Kalau kau telah tiada Ulanglah Kami semua merindukanmu Putra kita Dia membutuhkan ayahnya Ini bukan saatnya Di Mohon tunggulah sebentar lagi Di Wih Wih Yah dipegang guys Yah 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 Ketarik guys sihirnya Yah Yah Mayat guys Enggak 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 Yah Ini bercanda kan Tolonglah Tolonglah Yah Mayat guys Yah Ini tidak mungkin Yah mayat guys Yah mayat guys Yah Elah Yah 2 Anjay Nah ini flashback Di episode 2 ini Eh Iya Lu sebetulnya Ngapain Hah Maksud lu apa Lu apain tan best ini Gara-gara ini Isteri gua sekarang makasih Gavinegatama aku minta maaf aku minta maaf atau siapapun yang bateria ini siapa yang nangis guys disini siapa yang keluar putih ku malah siapa yang keluar cairan deh cairan air mata bro maaf lu pikir maaf bisa ngembalikan nyawa dia oke oke santai santai lu lupa tujuan kita kalau lu mau gua bisa hidupin istri dulu lagi oke berhenti kau nah ini elastilnya disini kita datang bah gila cok takkan ku biarkan kau lolos kali ini takkan ku biarkan nah ini episode 2 guys aku takut aku takut aku takut aku takut oh maaf aku hampir lupa kau tidak apa-apa iya aku tidak apa-apa siya lepain gua cair to the family siya malik gak ngamuk guys ngamuk itu mau ngamuk mana abangku malah abangku dan 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 Jadi Untuk apa kita kesini Jadi ternyata si Malik ngikutin si Alisil dan kawan-kawan dari jauh Ih bom apa tuh guys Apa ini Tepal lagi Alat manipulasi ruang Teknologi buatan Alisia Wah Deem Apa lagi si money tagila ini Alisia yang itu Ini alat yang bisa memanipulasi retakan Rambut Rambut hijau Oh Ya rambut hijau yang tadi ini ya Iya jack of diamond Kelas Jack of diamond iya Lebih tua gue Gue kakaknya Marvel Siapa? Oh Malik Malik Lu bayangin guys Gimana caranya gue pake alat ini Teleporter Eh Lu kayak chamber guys Tapi gue gak kena tuh deh Wah gila kayak chamber guys Gue lah lari Sekarang Yo Gila sih Oh jadi Jadi pintunya kebuka gara-gara Malik kan Berarti bukan gara-gara batu topas Batu topas gue malah itu yang lindungi Oh iya Oh tuh gue tuh guys Sebelah kanan guys Wahahaha Azri Let's go Disini aku jadi biru guys Azri Damn Malik 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 Turu guys Damn Kalian bayangin guys Satu episode Main karakter Turu Gue ada beberapa klip Yang lu bisa pake Dan episode Itu Di tangan lu Gila ngapaan Ada dua doang Masih lumayan Gak tau Aku bingung sama semua orang disini Dari kemarin Mereka tuh selalu manggil aku Cermin Cermin Raja Begitulah Cermin Sang Raja Raja Atau Raja Artinya harapan Jadi Maksudnya aku nih Aku ini sebuah harapan gitu Bukan Lu mikir lah Semua yang ada di hadapan Cermin itu Pasti terbalik Kebalikannya harapan apa Oh Oke oke Aku paham Ternyata Dia bukan harapan guys Kena Kena PHP Uh Anjir apaan tuh Jadi gimana kondisinya Azri Satu-satunya alasan dia masih bisa selamat Karena dia punya dua sihir Gegelapan dan cahaya Sekarang cahaya masih ada di dalam dirinya Tapi Kalau dibiarkan gini terus Jadi Kita mesti apa sekarang Untuk sekarang Dia bakal baik-baik saja Tapi kita mesti cari sihir kita miliknya Kalau enggak Bisa bahaya Zrek Kalau misalkan orang masuk ke void Apakah dia bisa keluar lagi Secara teori Enggak bisa sih Berarti ada kemungkinan Orang itu masih di void kan Hmm Betul Walaupun gue juga bingung Gimana dia bisa disini Kalau gitu tunggu apa lagi Ayo kita kejar dia Yang benar kamu Yang benar Kamu pengbohong Kamu penjaga pintu Tapi kamu bohong Dia bisa bantu kita Dari sini Challenge ya Guys gue disini Di gaslight dulu guys Sama temen-temen gue Sedih banget Dia penjaga pintu Tapi dia tidak bisa menolong Tapi dia berbohong Sebaiknya jangan gegabah Sebaiknya jangan gegabah Sebaiknya jangan gegabah Bohong lu Bohong lu Bohong lu Gue tau kalian panik Tapi percaya sama gue Bilang aja lu gak pedulikan Sebetulnya sama semua ini Maksudnya Selama ini Lu bisa bantu kita semua Tapi lu gak peduli Mikirlah Bro gue dewa bro Mikirlah Bro gue tuh dewa Kalau dia turut tangan Hancur lah Dunia itu tipe menang lah Kita mah enak-enak aja Lu ya Udah Udah VV mati ya Udah Iya Bukan begitu kan Sebetulnya gue udah bantu kalian semua Bantu Bantu apa Dengan cara ngilang gitu aja Tuh Aduh Iya orang aneh Kalau dulu gue tau Apa Guys guys Si gena guys Bacet banget ya guys ya Udah gue batin pulau Udah gue batunya pergi Gue batin dia sembunyi Ini Batin itu Ini Malang ngamuk disini Nyalah Udah Clovernya ganti Terus Apa 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 Kenapa Kenapa lu nolak jadi Clover Yo Karena itu Lu bapak di Clover ke gua Jadi Jadi gue tuh guys Sesuai gena ngomong Gue dulu senarai Gue harus jadi Clover guys Terus Pepe kehilangan hidupnya Karena Herobrine Lu bisa terima itu Jangan gue tolak anjir Gimana kalau Herobrine Berhasil nyatuin batunya lagi Dan daripun terjadi lagi Lu tega Lu tega Lihat manusia hilang Semua dari dunia ini Maaf Yang terjadi sama Pepe Itu takdir Gue personifikasi takdir Tapi Bukan berarti Gue bisa ngubah takdir Gak bisa Atau gak mau Yo Dan sekarang Bacu tuh Rifky Lu mau bilang kalau ini takdir Dan lu gak bisa ubah ini Kalian berantem lah disini Gue bakal cari orang itu sendiri Marah 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 Pucinannya marah guys Gua juga Gua gak bisa Bain Marvel begini Gila tekan Sebagai kakak yang baik Anggi Kita cari ke setiap sudut kota Azri jahat Gak bisa kembali ke overall Apa? Tunggu Tunggu Gak bisa 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 Tunggu Gak mau Ide yang bagus Ide yang bagus Gila gue keren banget Oh my god aku pengen Rafa langsung berubah Aku panggil Pertanyaan Lord kematian Dia yang menurut kehidupan Dia yang menurut kehidupan Dia yang menurut Dia yang menurut Aku tahu Aduh vis Let's go Dang Gila co Pantheon yang menyedihkan Keren banget co Gigi banget ya Jooo Udah selesai ya Itu 32 menit ya Ya anjir Gila guys Gila guys Episode ini sadis banget Banyak-banyak hal terjadi Ini dijelasin ya Malik Kenapa jadi ikut Calvin ya Yaudah guys Itu aja guys Oke guys See you guys next time Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!